Pembukaan turnamen karate Sawerigading Cup tahun 2023 yang dilaksanakan di Gorlaga Ligo Kota Palopo, diikuti sebanyak 1.100 peserta dari 44 kontingen. Berlangsung selama 3 hari mulai 16 hingga 18 Juni 2023 mendatang, yang diharapkan dapat meningkatkan prestasi tanpa batas dan potensi karateka yang berkualitas. Kegiatan ini sebagai salah satu upaya mendukung para karateka dari seluruh provinsi Sulawesi Selatan. Sehingga bisa menciptakan atlet yang berbakat untuk Indonesia. Selain diikuti peserta luhuraya, turnamen ini juga diikuti oleh perguruan dari Sulawesi Tenggara, yakni dari Inkado Yonif 725 Warwagi, Forky Kolaka Timur, SMA 1 Kolaka, Budokai Sulawesi Tengah, Inkado Donggala, dan PDAM Polman Sulawesi Barat. Kali ini selain dihadiri Dandim 1403 Palopo, Kapolres Palopo, AKBP Safi Napsikin, Kasintel Kejari Palopo, Kasdim 1403, Sensei Karateka, para pelatih, serta para supporter juga turut hadir memeriahkan pertandingan ini. Dalam kesempatan ini, Dandim 1403 Palopo diberikan sabuk hitam sebagai salah satu penanda dimulainya turnamen tersebut. Dalam sambutannya, Dandim 1403 Letkol Infantri Apri Adinijo menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah menyiapkan kegiatan dengan baik, serta kepada para peserta yang ikut berpartisipasi dalam turnamen ini. Apri Adinijo berharap agar para peserta yang berlaga dapat menjunjung tinggi nilai sportifitas dalam berkompetisi. Nada Gabrielia mengabarkan untuk Koran Seruya, Seruya TV Terima kasih telah menonton!